Pagi ini kita akan bikin creamy mushroom sauce itu banyak namanya udah pasti jamur kalau saya disini pakai jamur portobello bisa juga diganti sama jamur champignon atau sitake juga bisa saya paling suka si portobello ini karena aromanya kuat banget jadi langsung berasa nah karena ukurannya gede saya pakai satu buah aja udah cukup kalau misalkan pakai jamur champignon mungkin pakai 3-5 jamur supaya lebih nendang nah ini jamurnya kita potong aja hiris asal asal hancur aja seperti ini nah saus jamur ini tuh multifungsi banget bisa buat side dishnya makan stick untuk broccoli and cheese untuk roast chicken pokoknya banyak banget kegunaannya dan dijamin rasanya bener-bener berasa jamurnya nah cincangnya sampai seperti ini udah cukup kemudian kita panaskan sedikit butter atau margarin juga gak apa-apa kita masukkan kemudian masukkan jamur dan kemudian kita potong dan kemudian kita potongnya udah mulai ada lagi tambahin sarang merica kalau lebih enak lagi pakai black pepper oregano bisa pakai oregano bisa pakai italian sejenis boleh bebas kita juga kita bisa tambahin bawangnya kita tuang susu ini 125 ml susu putih cair terus biar creamy dan rasanya dapat ini tambahin 50 ml cooking cream mau pakai full susu cair juga bisa tapi cooking cream ini membuat rasanya lebih rich kita beri parutan, keju cepat leleh sebanyak 50 50 sampai 100 gram juga boleh semakin banyak akan semakin enak ya rasanya jadi keju banget yang mau pakai keju biasa juga bisa sebenarnya cuma nanti jadi nggak bisa larut ya kurang larut jadi nanti mungkin ada tekstur ini masaknya api kecil aja sambil diaduk-aduk begini supaya susunya nggak pecah pas dia mulai mendidih gini kita tambahin 1 sendok teh larutan tepung ya ini fungsinya untuk mengentalkan jadi tadi saya pakai 1 sendok teh tepung terigu plus sedikit air kita larutin dan masukkan ke dalam si adonan creamy mushroom ini ini fungsinya sebagai pengental jadi nanti ini kita masak sampai jangan lupa uangnya tadi sambil diaduk terus supaya nggak menggerenjel nah ini kita masak sampai kentalnya udah pas kira-kira kentalnya udah seperti ini kita matikan hatinya ya kalau udah dicicipin rasanya rasinnya udah oke mericuannya udah cukup udah selesai jadi deh creamy mushroom saucenya nih begini ya teksturnya yang saya suka seperti ini nah kalau ada yang mau lebih encar atau lebih kental silahkan sesuaikan sama selera masing-masing ya selamat menikmati